Nah begitu mas bro semuanya harus nyantai ya Jangan dibikin rusuh apapun itu Oke Lupa belum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mas bro ini adalah mobil Toyota Innova tahun 2004 Bermesin bensin dengan kapasitas 2000 cc Ternamisi manual Tipenya tipe G Video kali ini tuh sedikit review Tapi lebih ke sharing aja ya Untuk para pengguna Innova tua Rasanya gimana aja gitu Untuk di 2023 ini masih worth it kah Untuk pemakaian daily use atau sehari-hari seperti itu Atau bahkan video ini bisa jadi referensi Untuk mas bro yang mau nyari mobil bekas Salah satunya Innova lama Untuk Innova sendiri itu Innova itu adalah penerus dari keluarga Kijang Nah namanya juga sekarang masih Kijang Innova Keluarga Kijang dari Toyota itu muncul pada tahun sekitar 1977 Jadi selama 27 tahun tuh di Indonesia Kijang tuh dari modal Kijang Apa ya Kijang kotak Kijang kapsul Kijang Apalah pokoknya selama 27 tahun Baru muncul lah Yang namanya Kijang Innova pada tahun 2004 Nah Kijang ini Kijang Innova tahun 2004 Berarti awal pertama kali muncul Innova tuh Yang mobil ini Artinya mobil ini juga udah 19 tahun mengaspal Bukan mengaspal ya Kalau mengaspal kan bikin aspal Intinya ini udah mundar mandir Udah jalan atau hidup selama 19 tahun Pada tahun 2004 juga Toyota membuat rebosan baru Yang disebut Inovatif International Multi Purpose Vehicle Atau yang disebut dengan platform IMV Jadi platform ini menggunakan konstruksi frame sasis tangga Dan hadir untuk penggerak roda belakang Ataupun penggerak 4 roda Nah IMV platform ini tuh Dipakai di Innova Terus Toyota Hilux sama Toyota Fortuner Jadi satu asis lah Toyota Innova Fortuner sama Hilux Terus kalau ngomongin Kasta Innova itu di atas Avanza sama Sienta Dan di bawah Foxy sama Alphard Seperti itu Sekarang kita ngomongin harga Kalau Innova bensin tipe G ini Tahun 2004 ini ya Sekarang 2023 Itu rata-rata tuh Harganya 80 jutaan Satu unit mobil ini Untuk tipe G Kalau untuk tipe E itu lebih murah lagi Kadang-kadang ada yang berapa ya 60 juta gitu 60 juta 65 juta Tergantung kondisi juga Yang lebih dari 80 juta untuk tipe G juga ada Tergantung tipe juga Karena kan ada tipe E, G sama Satu lagi apa luxury Belum lagi ngomongin diesel Kalau itu diesel beda lagi Ini kan bensin Diesel tuh aduh Cumi darat bos Itu aduh Pengen banget deh Sekarang kita ngomongin BBM Ini kan bensin Pasti beda dengan Cumi darat Yang diesel itu Belal itu pasti beda Nah Untuk bensin ini ya Untuk menempuh 100 120 kilo Bulat balik Berarti 240 240 kilo itu Kurang lebih habis Makan per talet Seharga 300 ribuan Tapi kalau dengan mesin diesel Gak bakal Segitulah Pasti lebih 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 irit Jadi mas bro Tolong lah Sharing yang Bensin itu Berapa sih Untuk menempuh Misalnya tuh 250 kilo itu Habis berapa sih Per taletnya Tapi kondisi Jalanan juga Ngaruh juga sih Apakah boros Boros sih Soalnya kalau Ngebandingin ya Jarak yang saya Sering belak balik Ini ya Rute ini Kalau pakai mobil Yang lain tuh Ya 150an mungkin Yang mobil Yang mobil LCGC Terus kalau Ngomongin pajak Pertahun Pajak per tahun Kurang lebih 2 juta lah Cukup Ini untuk Isi STNK Pertahunan gitu Soalnya Soalnya mobil Tua juga Dimana harga Jualnya juga Kita ngomongin Tenaga Jangan ditanya Ya Segini Emang Lumayan sih Bertenaga juga Mesin tuh Bandel Namanya juga Toyota Cuman kalau Untuk kaki-kaki Ya udah Tahu lah Ya Di atas 5 tahun 10 tahun Kaki-kaki itu Rayot Kalau Toyota Tapi untuk Hal lain Mesin tuh Bandel Tapi Gak tau ya Mas Bro Kalau misalnya Kalian Gitu Gimana sih Kalau ini tuh Keseringannya tuh Rotak Kalau rotak tuh Bahasa lainnya Full farm Nah full farm tuh Kadang setahun Dua kali Atau hampir setahun Sekali tuh Rusak gitu Mereknya Yang merek Beso itu Ada Jadi keseringan Mogok Mogok Di perjalanan Si bensinnya tuh Gak naik Aki ada Bensin ada Tapi gak naik Gak bisa di starter Gitu Nah Terus Kalau di Benerin juga Itu PR banget Kalau misalnya Bensinnya full Itu PR banget Bensinnya tuh Harus dikeluarin dulu Karena Si posisi rotak Atau full farmnya Itu di bawah Atau di dalamnya Si tanky bensin Gak bisa diambil Dari dalam mobil Harus di Diambil dari kolom mobil Gitu Jadi Si tanky bensinnya tuh Harus dicopot dulu Semuanya Kebayangkan lagi full Itu susah banget Itu harus Empat orang lah Pake Awi gitu Awi Juga Kelaksonnya Gak ada Itu harus diganti Kabel spiralnya Selebihnya Ya namanya juga Udah berumur Nah Segitu aja sih ya Masih worth it gak Di tahun 2023 ini Gitu Mungkin kan Dari sudut pandang Yang lain Oh worth it Soalnya gini Gini Dari sudut pandang Yang lain Ya gini 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 Ya itu tergantung Kebutuhan tiap orang Beda-beda juga kan Beda kepala Beda keluarga Beda pendapatan Beda kebutuhan Beda apalah Gitu kan Coba di Komen aja ya Jangan lupa Di subscribe Dan di like Dan di share Dan di Matihin hpnya Kalo gak dipake Gitu Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Jangan lupa like